Dapur Tumpur Dapur Tumpur ini memang kental dengan militer Karyawannya juga memakai kostum ala militer Tidak hanya ornamen militer saja Ternyata nama-nama menu juga ala militer Seperti tahu nuklir, nasi goreng bom, lumpia bom, dan cumi panser Tentu saja menu-menu tadi memiliki tingkat kepedasan tersendiri Mengenai harga? Hmm, sajian ala militer ini dibanderol mulai Rp15.000 hingga Rp30.000 Asik sih, santai, nuansanya juga enak ya Kita disini untuk kumpul rame-rame bareng teman Unik sih, ini kan tempat yang pertama ya Kayaknya kesan-kesan begini ya Biasanya kesannya kan ya Kayak tempat-tempat makan yang biasa ya Tempat-tempat yang kayak gini baru kali ini aku lihat di Jambi Makan sapi bom, nasi goreng bom, sama mie goreng bom ya Ini semuanya ekstra pedas, tapi enak kurih Dan rasanya pun juga gak membosenin kayaknya Awalnya itu kita punya ide ini dari saya lihat Jadi karena banyaknya varian menu pedas Indonesia Yang kaya juga akan bumbu-bumbu semua Jadi kita berpikir bagaimana cara menyatukan makanan pedas ini dengan beberapa konsep yang ada Saya lihat konsep militer ini masih belum begitu banyak di Indonesia Akhirnya kita kembangkan di menu pedas ini Tidak semua pedas sih, jadi memang dapur-tempur ini ke depannya ini memang Kita pengennya jadi resto pilihan keluarga ya Kalau menu favorit kita punya oseng nuklir Ada juga udang goreng pedas, udang goreng pedas Ada cumi, ada ikan, macam-macam Pokoknya ini memang menu sehari-hari Untuk level kepedasannya itu ada level 1 sampai 5 Jadi untuk tingkat kepedasannya Level 1 pun sudah pedas Tapi bila masih ada penasaran dengan level-level berikutnya Kita biasanya sampai sekarang belum ada yang makan level 4 sampai 5 itu belum ada Karena pedas sekali itu Jika ingin merasakan sajian pedas ala militer secara bersamaan Datang saja ke dapur tempur lantai 2 WTC Batanghari Jambi Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan Dari Kota Jambi, AndraWass Sebum-odore A colors-polis Dari Kota Jambi// Terima kasih.